yang mengatakan perbedaan Islam karena tidak mengerti Islam, tidak mengerti sejarah Islam tidak mengerti ilmu jiwa, tidak mengerti sosiologi, omong kosong itu semua sebab Tuhan sendiri mengatakan kenapa perbedaan terhadap diantara Yahudi dan Nasir dulu bahwa perbedaan umat Islam itu karena hasat dengki kalau hati sudah dengki, boleh seminar, boleh apa saja gomba tidak akan jadi itu semua persatuan ukhwa Islamnya itu tidak akan terwujud apapun Wallahi saya bersumpah, tidak akan terwujud itu bumbalisme semacam itu, dengki apa dengki itu saudara? dengki itu perasaan tidak suka licik dalam hati ya kalau melihat nekmat dan kesenangan yang ditimpa oleh atau yang diterima oleh orang lain dan kalau orang lain itu menjadi menderita atau nekmatnya hilang atau berkurang itu mereka senang nah selama kita umat Islam masih diwarnai dengan hati busuk semacam ini tidak mungkin terwujud ukhwa mislamia dan kalau manusia tidak bisa menciptakan usku khayyam Islamnya tidak dapat itu ditandaskan oleh firman Allah baca surat Al-Anfal 22, 62 kalau ada yang bawa Al-Quran baca hai Muhammad kalau kamu belanjakan apa saja yang ada di bumi ini untuk pertemuan seminar, simposium, gumbayum dan sebagainya itu kamu tidak akan mewujudkan itu tapi Allah lah yang memadukan antara hati mereka jadi Nabi Muhammad pun tidak dapat itu ma'alat kawainakulubim apalagi saya apalagi saudara kelas berapa kita ini itu ngomong kosong aja buang tenaga, buang duit simposium, seminar itu IAS itu buang duit buang tenaga imnal mubadiri nakahnu ikhmanus sayatin amang kosong semua ini tidak mungkin semua selamat menikmati